Maik para siswa-siswi yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ya Yang selalu bersemangat belajarnya walaupun dari rumah Walaupun tidak bertemu dengan bapak, yang tidak bertemu dengan kawan-kawan Tapi tetap semangat belajar dari rumah Tetap termotivasi untuk bisa memahami sebuah ilmu pengetahuan Yang siapa tahu dan pasti ya di kemudian hari nanti akan diperlukan Dan akan sangat bermanfaat bagi kalian Kita harus bisa mempelajari semuanya Walaupun pelajaran itu saat ini kita anggap belum ada manfaatnya Tapi di kemudian hari akan sangat besar manfaatnya Termasuk pelajaran bahasa Indonesia yaitu menulis teks laporan Oke, sudah kita bahas tentang apa pengertian teks laporan Sekarang kita lanjut Oke, kita lanjutkan Berikutnya adalah struktur isi teks laporan Apa struktur isi teks laporan? Yang pertama, paling atas Dalam tulisan kita harus ada judul Judul itu harus ditulis dalam bentuk huruf besar Ya, huruf besar setiap awal kata paling tidak Atau ditulis huruf besar semuanya Karena judul ini merupakan gambaran isi sebuah tulisan kita Ya, kalaunya dalam cerpen itu bisa menggambarkan tema Atau puisi itu nanti judul bisa menggambarkan tema Walaupun judul bukan temanya ya Tapi dalam sebuah karya ilmiah Dalam bentuk teks laporan Nah, itu judul merupakan Inti atau isi Gambaran isi dari sebuah tulisan yang sedang kita tulis Jadi judul harus ada dalam sebuah struktur Isi teks laporan Yang kedua Struktur yang kedua Lapisan yang kedua setelah judul adalah tujuan Nah, jadi tujuan penulisan kita itu apa? Nah, ini bisa dalam bentuk Jawaban-jawaban pertanyaan terhadap beberapa masalah Masalah dalam bentuk 5W plus 1H ya Nah, jadi jawabannya ditulis dalam tujuan Misalnya untuk mengetahui, untuk memahami Untuk mengetahui sejauh mana isi kandungan listrik pada buah apel ya Nah, itu namanya tujuan Atau untuk memperdalam ilmu pengetahuan Nah, itu namanya tujuan ya Ada untuknya Yang bisa dimakan itu kan untuk tujuannya supaya kenyang kan Nah, jadi ada tujuan Struktur yang kedua Nah, kalau sudah kita tulis tujuannya sesuai dengan judul Maka kita sebutkan bahan-bahan dan alat Yang kita perlukan dalam sebuah eksperimen atau percobaan itu Bisa Nama barangnya, jumlahnya, bentuknya Semua disebutkan di bagian struktur ini Nah, kemudian setelah itu adalah Struktur isi teks laporan berikutnya adalah Kita harus menyebutkan konsep langkah-langkah kegiatan kita itu seperti apa Misalnya Menulis laporan tentang cara Membuat Lempeng misalnya kan Nah, langkah-langkahnya yang pertama Sediakan wajan Yang kedua Sediakan tepung Aduklah tepung dengan air Dan seterusnya Nah, itu namanya langkah-langkah kegiatan Sesuai dengan prosedur waktu Sesuai dengan urutan-urutannya Nah, itu langkah ya Langkah ini tidak bisa terbalik-balik Harus berurutan Kalau terbalik nanti hasilnya akan beda Walaupun alatnya sama ya Nah, kemudian Unsur yang berikutnya adalah hasil percobaan Setelah kita coba sesuai langkah-langkah Maka akan ada hasil Hasil inilah yang kita tulis Jadinya seperti apa Nah, kalau sudah dapat hasil Maka kita pasti dapat sebuah kesimpulan tentang Percobaan yang sedang kita lakukan Nah, oke semuanya Struktur isi tek laporan sudah dipahami Dan Bagaimana kalimatnya Bagaimana judulnya Bagaimana kalimat tujuan Bagaimana bahan dan alat Nanti akan kita bahas Pada tayangan Slideshow berikutnya Oke, terima kasih dulu ya semuanya Kita ending dulu yang ini Sampai jumpa di video selanjutnya